Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Grandflame Jadi kali ini gue bakal bikin tutorial cara menjadi fast hand selena ya guys ya Jadi di channel ini saya infokan bukan cuma ada tutorial fast hand selena Tapi juga ada tutorial build, tutorial basic, tutorial mid lane dan lain sebagainya ya guys ya Jadi kalian juga boleh lihat di channel gue masih ada video lain ya guys ya Oke kita langsung bahas, kita disini itu latihannya itu di custom dan practice ya guys ya Oke disini kita langsung tekan close lane supaya gak ada creep lewat ya Kita aktifkan nocd, habis itu kita aktifkan max level guys, kita maxkan level kita Habis itu kita ke atas lane dulu, oke kita bakal bahas tips yang pertama itu pastikan screen tidak kering ya guys ya Nah maksudnya disini itu screen kalian jangan terlalu kering guys, setidaknya berminyak sedikit Supaya gak spell icin ya guys ya Oke, nah disini kita bakal latihan dengan damage bot Kenapa pake damage bot? Soalnya damage bot lebih tebal ya guys ya Supaya gak bising gitu kan Oke disini latihan nembak pake minimap ya guys ya Jadi minimap itu yang disebelah kiri atas yang peta kecil itu guys Nah itu itu kalau kita tekan skill 2 guys, coba lihat guys Kalau kita tekan skill 2 kita arahin itu seperti ini ya ke atas ke bawah ada garis gitu ya guys ya Itu adalah jarak skill 2 kita guys Jadi kita bisa buat pemula kita bisa latihan nembak dengan melihat minimap ya guys ya Ya jadi kalian bisa lihat minimap untuk menembak guys Kalau misalnya kalian takut kalian kurang akurat Tapi kalian juga lama-lama bakal terbiasa dan bisa lempar dengan akurat dengan cepat gitu ya guys ya Oke selalu memantau lele yang dilempar Yang ketiga Nah selalu memantau lele yang dilempar itu maksudnya Setiap kali kita lempar lele guys Itu kita harus tarik screen Tarik screen untuk melihat apakah lele kita itu kena apa enggak guys ya Jadi kita itu setiap kali lempar lele kita harus tarik screen Melihat apakah lele kita kena apa tidak ya guys ya Oke Tips selanjutnya adalah latihan lempar lele dengan sambil berjalan guys Jadi kita tadi kan udah latihan pakai minimap guys Nah mungkin sudah lumayan apa ya Enggak kaku lagi ya Nah kita latihan sambil jalan sambil tarik screen guys Jadi disini pakai 3 jari ya Gue pakai jari jempol tangan kiri Lalu pakai jari jempol tangan kanan Sama jari telunjuk tangan kanan ya guys ya Jadi disini gue bakal taruh petrol bot gitu guys Nah disini kita bisa latihan sambil jalan guys ya Kita sambil jalan sambil lempar kan lebih apa ya Lebih natural gitu Di dalam match kan mereka kan bukan patung guys Mereka tuh jalan gitu Nah kita juga jalan kan Makanya kita itu harus latihan seperti ini guys Kalau udah baku ya Oke latihan combo Baku Maksudnya disini latihan Kombo yang gue buat tuh udah baku guys Itu udah apa ya Wajib dihafalin lah Skill 2 Skill 1 Berubah Cakar Cakar dulu skill 2 skill 2 gitu loh Atau enggak Cakar dulu skill 2 skill 2 balik gitu Nah ini udah baku banget guys Jadi kalian udah Kalau udah terbiasa dengan ini guys Kalian bisa comboin dengan flicker Kalian bisa comboin dengan skill 2 nya banyak-banyak guys Ya Jadi kalian tuh Skill 2 skill 1 Skill 2 skill 1 gitu Skill 2 skill 1 Rubah Cakar Balik lagi gitu ya Jadi kalian harus latihan agar fast hand guys Seperti ini ya guys ya Oke guys kita langsung bahas ke dalam match nya ya guys ya Jadi di match kali ini gue main di rank mythic ya Musuh gue kayaknya main hyper ya guys ya Oke Disini gue ketemu pro player channel Sama pro player curry ya guys ya Kita coba lihat bagaimana hasilnya guys ya Oke Oke Seperti biasa kita langsung hidup tuh Langsung tekan skill 3 ya guys ya Supaya movement speed kita cepat Dan kita itu Mampu nyampe ke buff dengan cepat ya guys ya Jadi 2x skill 3 Lalu skill 1 Lalu skill 3 lagi guys ya Nah Kita tunggu cooldown skill 3 Tekan lagi Trap kedua Taruh skill 1 Nah trap ketiga itu Gak usah lagi tekan skill 3 guys Kita langsung tunggu trap ketiga School Apa Cooldown dari skill 1 yang ketiga kalinya ya guys ya Kita langsung cakar Oke Kita langsung Cakar Kita ambil buff dulu ya guys ya Seperti biasa Kita main selenamid ya guys ya Oke Habis dari ngambil buff Kita langsung lihat Ke arah sebelah kanan sana guys ya Oke Lele gue telat Kalau gak telat Itu kena sih guys ya Oke Kita langsung gangguin Mereka Ngebuff guys Kita langsung gangguin Kita gangguin Mereka ngebuff Disini Empat orang Sudah tiba guys Mereka sudah bertiga Sorry Oke Kita coba gangguin lagi Mereka gagal Nah Ini Ini fungsinya itu Untuk menunda Farmingan si Harit guys ya Jadi dengan menunda Seperti itu guys Nah disini gue Ngemis Miss lagi guys Jadi dengan menunda Seperti itu Hari itu Bakal lama Untuk ngambil bar Ya guys ya Oke kita coba lempar lagi Kena haritnya guys Kena haritnya Gue langsung Flicker Cakar guys ya Oke Nah disitu kan ada Dua mark Tadi ya guys ya Si aldus ada mark Jadi gue bisa Dash lagi gitu ya guys ya Oke disini Langsung masuk ke dalam Karena kajak gak ada ulti ya guys ya Jadi kita barbarkan saja guys ya Oke disini gue mau coba Dapatin kajak Fail ya guys ya Gak apa Kita langsung Oke disini Dah diambil Nah seperti biasa Habis jadi Demon shoes itu Kita langsung beli Item jungle level 2 Ya guys ya Nah disini itu Ada si hilos Lampatin gue Kalau gak Si curry Bisa mati sih guys ya Dia udah kena Lele gue Soalnya Nah disini gue Miss dikit Ya guys ya Kalau gak Si hilos udah mati Oke Kita clear land Tetepkan mereka guys Nah disini gue Expect mereka Mereka lagi Jadi kalau misalnya Sudah kayak gitu guys Kalian coba Lempar aja Skill 2 Ke rumput ya guys Ya kemungkinan besar sih Mereka Biasa suka recall Di rumput ya guys ya Nah dan gue juga Beberapa kali Ngekill Seperti map Gitu guys Lepas ke rumput Terus ngekill Beberapa kali Jarang lah ya Oke kita balik lagi Kemit Kita Clear land dulu Support kita lagi Di bawah Membantu mm Ngepust over guys ya Dan menekan si Aldous juga Oke jadi kita Ngambil buff dulu guys Nah utamakan Main selena tuh Selalu perhatikan Kapan buff kita Muncul ya guys ya Soalnya kita itu Wajib banget Pake buff Guys Kita sangat boros mana Sehingga kita itu Wajib banget Pake buff ya guys ya Apalagi kita main lead Ya Gue gak pernah Gue hampir gak pernah Main support lah guys ya Soalnya Memang bukan style Gue gitu guys ya Selalu main assassin Dan sudah 400an match Ya Terbukti Bagus guys ya Bisa ngecarry team lah Gitu Oke disini kita langsung Lempar ke arah Hilos ya Disitu gue pake Tiga jari Jari ke Jari telunjuk Sebelah kanan gue Yang Apa Tarik screen Oke disini gue hampir mati Apa Gue berbariin lagi guys Kita tekan aja guys Ya Ada sylvana di depan Kita tekan aja guys Nah disini gue lempar lele Kita coba lempar lele Oke kena aldos guys Nah semangat gue langsung flicker Langsung gue komboin Ya Nah makanya disini gue bilang Kombo itu harus kita Bakuin guys ya Kombo itu penting banget Dan Kita kalau Apa ya Dalam keadaan sekarang pun Jangan panik guys ya Jangan panik Kita main aja Seperti biasa Soalnya kita udah barbar gitu guys Kita udah taruhan nyawa disana Jadi Jangan Apa ya Jangan panik gitu Nah itu Gue mau ketik Sehat dos gitu kan Jadi gak Jisa ketik gitu Soalnya apa ya Sekarang gue benci sih Kalau ketemu aldos guys Gue Banyakan sih Di comeback sama aldos guys Makanya gue agak Gak suka lah Oke disini gue Mau bantu uranus Nekan aldos Ya Kunci main gue itu Nekan si harit sama Nekan aldos ya Oke Dapat Si aldosnya mati Kita push tower Nah Push tower itu Kalian pakai mode yang Serang dekat ya guys ya Pakai cakarnya Itu lebih sakit guys Oke kita sudah dapat Kita coba Lempar ya Gak ada Nah disini gue mainnya Pakai headset guys Jadi satu tips lagi Buat kalian Kalau kalian mau Apa ya Main kayak map hack Bisa dengerin musuh Gimana gitu kan Kalian tuh main Pakai headset aja guys Nah disini ngebak guys Gak tau kenapa Ngakak kali Bak Baknya Gak tau lah Bak apa ini kan Jelek banget guys Astaga Apa-apaan Itu guys ya Oke kita ngambil Seperti biasa Oke Masih ngebak Oke kita ambil Bak dulu Oke kita kembali Kemit Nah disini Gue pengen ke atas Untuk ngegang si Hylos Karena si Silvana Sudah sekarat guys Jadi kita tuh Harus bisa Apa ya Oh hampir kena Jadi Itu temparan gue tadi Itu prediksi guys Prediksi gue Terhadap Si MF Disini gue dapat Hylos Nice banget Aldous disini Agak sakit guys Dia Kelihlangan banyak stack Kita bully aja guys Gak apa-apa Gue gak takut guys Kau Sakit kan Oke Disini gue Salah tekan ya guys Salah lempar Oke Kita biarin dulu Tekan aja Aldous ya guys Kita ambil aja Jungle musuh Gitu Ya jadi Kalau gue main Cara gue main sih Gue mau Mengikis Jungle musuh Sebisa gue Gitu guys Oke disini Miss ya guys Dan gue gak nampak Hylosnya disana Kita kabur ya guys Kalau udah kayak gini Kabur guys Bahaya banget Soalnya MM dekat sana Terus Hylosnya itu Ya cara main Hylos Tau lah guys ya Homo gitu guys ya Oke Nah disitu Lele gue kurang panjang Gak kena guys Nah makanya gue bilang Selalu Perhatikan Lele Ketika kita Sudah lempar ya guys ya Nah Kita jadi tau Di Apa Lele kita tuh Kena Seseorang gitu Oke kita mati disana Karena ada ulti nya kajak Kita balik lagi Kita ngambil buff dulu guys Ngambil buff dulu Ya Jadi Mau Apa ya Mau dalam kondisi apapun Kalau Baru Bangkit tuh Kalau nampak ada buff Kita ambil dulu ya guys ya Soalnya buff tuh Paling penting buat Selena Dia itu Boros banget Pake Mana ya guys ya Sehingga Kita itu wajib Pake buff Nah disini Gue mau lempar si Harit Haritnya udah tau duluan Oke Kita balik dulu Disini Gue mau nekan Mid Supaya si Silvana Bisa ngepush atas ya guys ya Tapi Di atas ada orang Nah disini Gue mau nekan si Aldos Ya Mais banget Dapet si Kari Kita nekan Aldos aja guys Supaya dia gak usah ngepush Ya guys ya Hampir mampus gitu Aja di jadikan Oke disini Kita nekan Aldos lagi Nah disini Gue gak berani masuk guys Soalnya kajak itu Bisa narik gue Tuh Jadi kalau misalnya Gak ada kajak Gue masuk guys ya Oke Jadi Kita main selena Sebagai asasnya Juga harus Maina-mana guys Oke disini Gue mau selamatin tim gue Gak bisa guys Oke Kita pancing lagi Kita tunggu Ya Canggihnya juga bagus guys Dia sengaja Biarin gue pancing kayak gini guys Biar gue ada momentum Masuk ke dalam gitu Nah disini Tim gue udah nyampe semua Mati guys mereka ya Oke si Kajak juga mati Nah disini guys Lihat guys Lihat guys Wih sakit banget ya Kari Oke Nah mati lo kan Mati dia guys Kena burning talent Talent level 2 Talent kedua Talent kedua yang Magi Assassin ya guys ya Easy peasy Oke nice Kita curi Lalu kita nekan mid lagi guys ya Seperti biasa Kita melakukan itu Kena high loss nya Nah makanya gue bilang Penting itu adalah Kalian tuh harus belajar Sambil lempar lele Itu sambil jalan Sambil jalan Sambil Narik screen Pake terunjuk Terus habis Lempar tuh Kalian harus perhatikan Kena apa enggak Itu paling penting lah Kalo main serena Dan Kalian tuh harus Sudah terbiasa Dengan kombo kalian guys Jadi setiap kali Kalo lempar lele Itu udah kena Kalian berubah aja guys Berubah terus Pake Skill 1 tuh Ready kan guys ya Skill 1 yang cakar tuh Ready kan Selalu ready kan Pake gak pake Nanti urusannya ya guys ya Yang penting Kita udah siap Untuk menyakar gitu ya guys ya Dan Dan cakarnya itu kan Bisa memberikan kita armor guys Kalo misalnya Tiba-tiba kita gigi geng Kita bisa cakar Dan dapat armor gitu Nah disini Kita dapat shikari Gue main Gue mainnya selalu Barbar guys ya Pasti barbar guys Nah disini gue miss Kena tarik lagi Selanjutnya aja Bangsat guys ya Jadi selena gue tuh Selalu barbar guys ya Jadi gue yang paling barbar lah ya Paling gak masuk akal gitu Oke musuh Sudah suren Nice banget Kita menang Dengan gampang ya guys ya Jadi itu aja Tutorial dari gue Ya Semoga bermanfaat Semoga kalian bisa jadi fast hand guys Gampang aja Kalian latihan aja Yang gue kasih tips tadi itu Yang terpenting itu Screen kalian tuh Harus ada dikit berminyak ya guys ya Jadi Kalian kalo habis bersihkan hp itu Kalian Bisa pake minyak dari kulit Atau Atau minyak angin juga boleh Dikit aja guys ya Tapi dulu gue pernah dengar Pake bedak sih ya guys ya Gue gak pernah coba Gue biasanya pake minyak ya guys ya Oke Semoga beruntung Semoga kalian Bisa Mainnya fast hand Mainnya pro ya guys ya Jangan lupa like Comment dan subscribe See you in the next tutorial Ya Be yourself And never surrender ya guys ya Oke Bye 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 Bye